Halo rekan-rekan, penjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Saat ini saya sedang berada di atas atap kanopi yang kemarin sudah kita kerjakan ya rekan-rekan ya Kemarin kita sudah memasang untuk atap wikul, atap yang dingin dan memang sudah terbukti Rasanya memang lebih dingin dari menggunakan atap biasa Nah di kesempatan kali ini saya akan melakukan finishing di bagian pinggir-pinggir tembok ya rekan-rekan ya Kalau kita lihat di bagian samping-samping sini, di bagian temboknya ini ada beberapa pertemuan yang tidak rapat Dan nanti akan berpotensi untuk rembes air hujannya masuk lewat samping dari tembok dan akan mengalir ke bawah Dan itu nanti akan membuat bocor dan membuat lembab di bagian bawahnya Kali ini akan kita buat solusi untuk menutupnya supaya nanti bisa lebih rapat Dan kali ini saya akan menggunakan plat galvalum supaya nanti hasilnya lebih rapi, kemudian lebih kuat dan tahan lama Oke rekan-rekan kita mulai saja videonya Baik rekan-rekan kita akan langsung mulai saja videonya untuk menutup bagian celah ini Langkah pertama kita akan ukur terlebih dahulu ya dari sisi kanan ke sisi kiri ini panjangnya berapa nanti untuk pemotongan bahannya Kemudian untuk lebarnya juga kita ukur nanti sekitar 12 cm Kemudian untuk celah bagian variasi rumah ini, ini juga kita ukur ya rekan-rekan ya Kedalamnya sekitar 10 cm, kemudian lebarnya adalah 24 cm Baik rekan-rekan untuk bahannya saya akan membuat menggunakan plat galvalum seperti ini Nah ini untuk tebalnya 0,30 mm ya rekan-rekan ya, lumayan tebal juga Kemudian kita ukur, ini lebarnya 23 cm, kemudian kanan kirinya kita tambah ukuran 5 cm Ini kita ukur, kita garis, memanjang Setelah itu kita akan potong ya rekan-rekan ya, ini garisnya ada 3 cm Tapi kita potong di bagian paling pinggirnya saja ya, seperti ini Untuk proses pemotongannya saya menggunakan gunting bajaringan saja, seperti ini Yang penting bisa lurus untuk pemotongannya, nanti akan lebih rapi dan tidak berisiko untuk berkarat Oke seperti itu rekan-rekan ya, kemudian ini akan kita tekuk dengan lebar 5 cm kanan-kiri Ini kita ukur terlebih dahulu, menggunakan bantuan sudut papan seperti ini Kemudian langsung saja kita tekuk ke bagian bawah Untuk tekukan yang bagian depan ini sudutnya adalah 45 derajat Kita kira-kira saja ya rekan-rekan ya, seperti ini sudutnya 45 derajat Kemudian ini bagian depan sudah, sekarang kita akan balik posisinya Nah seperti ini, bagian belakang ini akan kita lipat ke bagian bawah dengan sudut tekukan yaitu 90 derajat ataupun siku Kita bisa tinggal melipatnya pelan-pelan Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Kalau kita lihat dari bagian samping, nanti hasilnya seperti ini bagian belakang sudutnya 90 derajat Bagian depan disini kurang lebih 45 derajat Baik, sekarang kita akan langsung pasang di bagian sambungan atap ini ya rekan-rekan terhadap tembok Nanti posisinya seperti ini Tapi kita akan sesuaikan dulu untuk bagian tepinya Ini belum begitu pas, kita potong miring sedikit saja supaya nanti bisa rapat Oke, kita coba Nah seperti ini, sudah rapat ya rekan-rekan ya Setelah itu kita akan garis terlebih dahulu untuk bagian sambungan disini Menggunakan pensil ataupun spidol juga tidak apa-apa Kemudian kita akan menggunakan lem silen Kita akan kasih lem silen dulu di bagian temboknya di bawah garis Seperti ini, kita kasih lem silen memanjang Untuk kuantitinya tidak usah terlalu banyak ya rekan-rekan ya Sedang-sedang saja untuk diameter dari lem silennya Setelah itu tinggal kita tempelkan untuk penutup galvalum ini Oke, setelah itu tinggal kita palu sedikit rekan-rekan ya Supaya benar-benar rapat untuk lemnya Kemudian setelah itu kita paku dengan laku tembok Kita paku di beberapa titik supaya nanti benar-benar kuat Untuk lemnya juga tambah rat Kemudian ini kita pasang juga untuk bagian sambungan kiri Karena tadi tidak cukup ya untuk bahannya Akhirnya ini saya sambung Nah, seperti ini Sama ya, kita kasih lem silen Kemudian kita rapatkan dengan palu seperti ini Setelah itu tinggal kita paku Nah, seperti ini rekan-rekan ya Sudah selesai kita menempelkan bagian belakang di tembok Sudah rapi dan kuat Cuma ini untuk bagian depannya masih ada rongga yang cukup lebar Ini akan kita rapatkan dengan cara membuat coakan di bagian lajurnya di sini Untuk pembuatan coakan saya akan menggunakan mal seperti ini ya rekan-rekan ya Untuk cara buatnya sudah pernah saya buat videonya juga Rekan-rekan bisa cek saja di video sebelumnya Nah, kita tinggal mengikuti dari bentuk malnya seperti ini ya rekan-rekan ya Kita tinggal membuat pola Kita garis menggunakan pensil Kemudian kita tinggal potong untuk pola yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu ini ya Kita potong menggunakan kunting bajaringan kanan-kiri Kemudian bagian atasnya kita potong seperti ini Nah, ini kalau kita rapatkan sudah pas ya Sama Nah, ini tinggal kita kerjakan di setiap lajur Yang akan kita buat coakan Jika menggunakan mal seperti ini akan lebih cepat Dan lebih rapi untuk hasil coakannya ya rekan-rekan ya Ini polanya yang sudah kita kerjakan Tinggal kita potong saja kanan-kiri kemudian untuk bagian atasnya Jadi nanti hasilnya bisa rapi dan bisa sama ya untuk bentuk coakannya Kita tinggal selesaikan ya rekan-rekan ya Ini ada beberapa lajur lagi Nah, seperti ini rekan-rekan ya sudah selesai untuk pembuatan coakannya Selanjutnya akan kita kunci atau kita rapatkan menggunakan paku rivet seperti ini Saya menggunakan paku rivet dengan ukuran 4 mm untuk diameternya Kita bur menggunakan mata bur 4,5 mm Selanjutnya kita pasang untuk paku rivetnya Dan kita kencangkan menggunakan mesin rivet cordless dari DCA seperti ini Buat rekan-rekan yang tidak mempunyai mesin rivet cordless Bisa menggunakan juga tang rivet ya rekan-rekan ya Cuma kalau menggunakan tang rivet itu nanti prosesnya agak lama Kemudian juga lumayan capek juga ya Kalau banyak yang kita rivet Jika menggunakan mesin rivet cordless ini akan lebih cepat Oke rekan-rekan seperti ini sudah kita paku rivet Di setiap lajurnya dan hasilnya sekarang sudah rapat Untuk bagian depannya sudah rapi Sekarang kita akan lanjutkan untuk pembuatan pola bagian variasi cendelanya ya rekan-rekan ya Ini kita potong bahan terlebih dahulu 24,5 x 12 cm Kita tambah 2 cm Kanan-kirinya Kita potong polanya dulu Untuk bahan Seperti ini ya rekan-rekan ya Selanjutnya untuk bagian pojoknya Ini kita potong 2 x 2 cm Kita potong di setiap sudutnya Jadi totalnya ada 4 sudut yang kita potong Nah seperti ini rekan-rekan Selanjutnya tinggal kita tekuk untuk kanan-kirinya Sudutnya 90 derajat Kemudian untuk bagian depannya ini kita tekuk sekitar 30 derajat saja Hasilnya seperti ini Untuk lipatannya Dan ini saya sudah membuat sebanyak 4 ya rekan-rekan ya Karena variasi dari bagian ventilasi di atas rumah itu adalah 4 Oke kita akan langsung pasang ya Ini untuk penutup yang bagian depan tadi kita potong lagi Miring seperti ini rekan-rekan ya Kemudian bagian tengahnya kita luruskan Setelah itu tinggal kita palu untuk sisi kanan dan kiri Dan ini untuk pola penutupnya Ini kita potong miring bagian tepinya Miring seperti ini Kemudian kita kasih lem silen di bagian tekukan belakang Kemudian tekukan samping kita kasih lem silen semuanya Setelah sudah ini bagian depannya juga kita kasih lem silen Dan kalau oke semua tinggal kita pasang Proses pemasangannya seperti ini Tinggal kita dorong ke belakang Sudah nempel di bagian tembok dan kaca Dan di bagian depannya kita kunci dengan paku rivet ukuran 4 mm Kita paku rivet di kanan 1 Kemudian kita rivet lagi di sebelah kiri 1 Seperti ini rekan-rekan ya Kemudian untuk bagian depannya Ini kita kasih lem silen kanan kiri Bagian atasnya Kemudian selanjutnya tinggal kita pasang untuk penutup selanjutnya Proses pemasangannya sama Tinggal kita kasih lem silen Kita tempelkan dan kita paku rivet di bagian depannya sebanyak 2 Oke yang penting adalah bagian tepi-tepinya kita lem silen semua ya rekan-rekan ya Supaya menanti benar-benar rapat Tidak bisa merambat untuk air ke bawah Oke seperti ini rekan-rekan ya kita lem silen semuanya Untuk penutup bagian depan Celah-celah sambungan kita kasih lem silen semuanya Supaya benar-benar kuat Ini bagian tepi yang nempel di tembok juga kita lem silen semuanya ya rekan-rekan ya Bagian sambungannya Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Kebetulan ini tadi juga hujan deras Dan sekalian buat ngetes ya Dan ternyata memang hasilnya oke Untuk airnya sudah tidak merembes ke bagian bawah atap Melalui bagian tepi tembok ini sudah rapat semuanya Dan airnya tidak merembes lewat bagian-bagian samping Jadi untuk proses pembuatan ini berhasil Untuk bentuknya menurut saya sih juga rapi ya rekan-rekan ya Dibandingkan kita jika menggunakan terpal atau karpet untuk talang Lebih rapi menggunakan sistem seperti ini Dan tentunya akan lebih kuat Lebih tahan lama terhadap cuaca Karena ini bahannya adalah plat galvalum yang tahan terhadap air ya rekan-rekan ya Baik rekan-rekan seperti itu untuk video kali ini Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Tetap bantu channel ini untuk lebih maju lagi dengan cara subscribe Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!